assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua semoga semua dalam keadaan sehat amin seperti biasa videoku kali ini akan sharing tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-harinya nah kali ini aku temanya tentang merapikan bufet di ruang keluarga dan ruang tamu oh iya sebelumnya bagi yang belum subscribe tolong subscribe ya dan like dan komen terima kasih sebelumnya oke aku berawal dari membersihkan bufet atau merapikan bufet ya kan itu tadi penuh dengan boneka jadi bonekanya aku pindah ke bufet yang di deket ruang tamu tapi itu untuk sementara ya karena masih belum ada tempat untuk menyimpan lagi tuh boneka atau mau dikasihkan ke saudara mungkin kan sama anak-anakku sementara jadi aku taruh di bufet yang di ruang tamu nah setelah aku pindah boneka-bonekanya seperti biasa aku sulak aku sulai ya pakai kemoceng aku bersihkan pakai kemoceng debu-debunya di dalam bufetnya nah karena kan kalau gak kita rajin lap-lap debunya itu bisa menumpuk ya dan di raba gitu di kulit tetap tangan kita gitu kan rasanya gak enak banget dan kan bisa menimbulkan polusi kalau debu ya mungkin jadi batuk atau mungkin jadi tenggorokan atau hidungnya alergik jadi untuk kesehatan dan untuk kebersihan dan untuk keindahan pastinya kalau kita bersih-bersih ya nah aku rapikan kabel-kabel charge charge untuk lampu emergency charge untuk mainan anakku yang smart hafiz-hafiz itu yang TV tapi sudah rusak dan buku-bukunya yang pakai pencetan itu dan produk sigma itu aku lipat di bufetku itu rapikan gak lupa juga bufet bawahnya tentunya aku bersihin debunya dengan kemoceng karena kan di bawah sini kacanya itu dilepas sama pak suami waktu itu karena takutnya kena anakku kan waktu masih balitan dan sampai sekarang itu belum dipasang nanti syaulah dipasangnya biar jadi rapi lanjut setelah yang tadi bersih yang bufet aku lanjut bersihin rak buku yang di ruang tamu aku bersihin pakai kemoceng debu-debunya nah disini sementara aku taruh boneka-boneka anakku meletakkan biar rapi yang di bufetnya nanti kalau sudah ada tempat untuk penyimpanan di kamarnya atau mungkin akan dikasihkan ke temannya atau saudaranya nanti akan dipindah nah itu sementara ditaruh disitu ada bunga cantik enak aja ya kalau dirapikan gitu kelihatannya jadi rapi jadi cantik gitu dilap-lapin juga bufetnya atau rak bukunya itu jadi tampak kincelong gitu lah kincelong dikit oh iya rencananya aku itu akan mendekor bufet di ruang keluarga di rak tv tadi dan rak buku atau bufet yang di ruang tamu ini nanti teman-teman ikutin ya videonya aku akan upload tentang bagaimana nanti aku dekornya jadi nanti aku akan kasih surprise deh akan aku perindah aku percantik satu persatu atau pelan-pelan di dekor ruangan tamuku dan ruangan keluarga ku makanya jangan lupa subscribe ya nanti kalau aku upload biar kalian tahu nah udah bersih-bersih bufet sekarang aku lanjut nyapu di ruang tamu nah ini banyak debu-debu karena rontokan dari bunga yang tadi ini di bawah menja kayak gini ya harus sering-sering dibersihin jadi harus biar bersih nah Alhamdulillah tampak bersih rapi seneng ya liatnya ya walaupun aku gak jago-jago banget rapiin pasti kalian lebih jago ya temen-temen ya di ruang tamuku memang ada akuarium ada kipas angin ada rak-rak buku banyak-banyak bacaan buku gitu deh ya beginilah penampilan ruang tamu di rumah yang ku yang sederhana apa adanya dan belum aku dekor ini juga tadi bufetnya setelah aku bersihin jadi rapi jadi bersih juga ini insya Allah akan aku dekor jadi ini penampakan yang masih apa adanya ya doakan nih temen-temen aku lancar mendekornya punya rejeki jangan aku bisa mendekornya dengan indah dan rapi udah capek bersih-bersih rapi-rapi saatnya sekarang isi tenaga atau amunisi dari bebek goreng yang udah diungkep yang aku beli tinggal goreng enak ya udah diungkep tinggal goreng serasa bisa di laut gitu kan makan bebek goreng ada lalatpat ada sambel sari laut wannabe hehehe selamat makan teman-teman tak lupa juga aku tadi masak jengkol terong balado dan labu siam baby baby labu siam ini aku rebus dan ini makanan tambahanku oke terima kasih udah nonton videoku ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati